Intro Ketema kajian utama kita dari kitab karya Kiemar Zuki Bustamar, Ketua PWNU Jawa Timur Beliau setelah menyampaikan bab tentang seputar kematian Jadi kebanyakan orang-orang NU ini dalilnya itu seputar masalah kematian Makanya enaknya jadi anggota NU itu tidak ada pensiunnya, tidak ada mantan anggota NU, tidak ada Sebab meskipun meninggal, itu tetap diakui dan tetap dijadikan sebagai warga dan anggota NU Apa buktinya? Buktinya ketika kita meninggal, itu tetap diapsen nama kita Diapsen saat tahlilan, saat selamatan, dan lain sebagainya Maka anggota NU ini banyak, tidak pernah berkurang Sehingga doa kita itu Jadi baik yang hidup atau yang sudah meninggal, itu tetap menjadi anggota warga NU Ini ada sebuah riwayat asar, tapi nanti ada riwayat hadisnya Jadi ada seorang sohabat bernama Amr bin As Beliau ini seorang sohabat sekaligus menantu dari Sayyidina Abu Bakar Amr bin As ini menikah dengan bakyunya Siti Aisyah Yaitu Sayyid Asma Kemudian beliau berpesan Ini hadisnya panjang, tetapi beliau mengambil di bagian akhir Kalau kalian sudah memasukkan saya ke liang lahat Kalau kalian sudah mengubur, maka berdirilah di sekeliling makam saya Seberapa lama ukurannya itu sama kira-kira seperti onta disembeli Dan ketika dibagikan dagingnya Kalau yang profesional menyembelih sapi ya kira-kira 30 menit 20 menit atau 30 menit Jadi setelah pemakaman, jangan langsung pergi Kenapa? Hatta astaknisadikum Sampai saya merasa senang dengan kalian Sampai saya ini nanti ketika didatangi malaikat Saya tidak takut, saya tidak resah, saya bisa menjawab dengan tenang Kenapa? Karena ada yang menuntun, ada talqin itu Karena ada yang menunggui, yakni keberadaan kita di dekat makam itu Istilah orang sekarang untuk adaptasi dengan keadaan dengan alam yang baru Maka jangan kalian tinggalkan saya secara langsung Demikian halnya ibarat kita punya anak lalu anak kita mondok Di pondok itu kan kita ajak anak kita keliling dulu Ini kamarnya, ini asramanya, ini masjidnya, ini dalam nyatiai, ini warung Diadaptasikan dulu, baru kemudian ditinggal Tidak kemudian serta-merta langsung ditinggal Kenapa? Sebab begini, alam kubur itu bagaimanapun adalah alam kehidupan baru bagi mayit Bagi mayit itu, kuburan ini pengalaman pertama Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Nabi bersabda inal-kubra awal manazilil akhirah Kuburan itu pintu pertama menuju negeri akhirat Pintu itu tangga pertama yang akan kita tapaki, yang akan kita lalui menuju negeri akhirat Apa saja perjalanan ke negeri akhirat itu? Pertama kiamat Setelah kiamat dikumpulkan di padang masyar Kemudian akan menerima syafaat dari Nabi Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan amal Penyerahan catatan amal Lalu kemudian melewati haut atau telaga Yang Nabi menunggu di sana Kemudian melewati sirot Baru setelah itu ke surga atau ke neraka Ini perjalanan panjang Kuburan itu pintunya Kuburan itu proses awalnya Makanya kalau dikuburan ini selamat Maka proses berikutnya lebih mudah Jadi kalau dikuburnya ini sudah aman Sudah selesai semua Pemeriksaan malaikat Ditanya introgasi selesai jawab Nanti di akhiratnya tambah tenang ini Kiamatnya tidak bingung Ketika pemeriksaan amal tidak resah Kenapa? Di awal sudah selesai Sebaliknya Kalau dikuburnya sudah tidak selamat Kiamatnya lebih berat Ketika pemeriksaan amal tambah menakutkan Terus Lebih berat Nah kalau karena kebetulan saya Beberapa kali ke luar negeri Saya mengibaratkan kuburan itu Pintu imigrasi Jadi kalau di imigrasi Malaysia Imigrasi di Singapura Imigrasi di Arab Saudi Paspor dan juga visa kita selesai Maka di tempat negara yang kita tuju Kita leluasa kemana saja boleh Tapi kalau paspornya tidak ada Visanya juga tidak punya Maka akan Tidak akan tenang di negara orang lain itu Demikian halnya dengan alam kubur ini Juga demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!